Banyak yang bilang kalau usaha bakery dan pastry adalah bisnis masa depan yang menjanjikan Hmm, kenapa ya? Nah, saya sempat riset soal bisnis bakery dan pastry Nyatanya, memang menurut data, minat masyarakat terhadap roti khususnya mengalami peningkatan terus tiap tahunnya Istilah kata, konsumennya makin banyak Ini bisa jadi peluang emas yang bisa Anda jadikan ide usaha Ide usahanya udah ada nih, tinggal eksekusi langsung Cari resepnya, biar alat-alatnya refon yang siapkan Tapi gimana kalau refon sediakan alatnya lengkap, tinggal pakai aja Dan spesialnya, bonus resep roti manis yang pernah kita coba Tapi, promo ini hanya berlaku untuk 10 orang pertama Jadi siapa cepat, dia dapat Kali ini juga, saya dan rekan-rekan saya akan mendemonstrasikan ekipmen refon untuk produksi roti Dan karena ini untuk demo, kita hanya pakai 2 kg tepung kering Atau 3,6 kg adonan Jadi untuk ekipmen yang kita gunakan, disini ada mixer planetary 20 liter 2 meja adonan, ada yang meja dog standar, dan ada yang meja for bakery dengan rak loyang Mesin proofer, dan oven gas deck 2 tray Ini kondimen yang kita pakai Ini opsional ya, jika ingin roti yang Anda produksi itu lebih lembut Itu bisa tambahkan pelembut roti dengan merek-merek yang ada di pasaran Ya tentu, ini untuk menaikkan nilai jualnya Langsung saja kita mulai mixing adonannya sampai kalis Dan untuk produksi adonan kalis, itu kita pakai mata aduk hook Kita mixing selama kurang lebih 25 menit saja Sampai adonannya kalis Sambil nunggu, kita bisa siapkan mesin proofernya Tuang air ke ball proofer, kemudian setting suhunya ke 40 derajat celcius Kelembabannya 80% Dan pastikan, termokopelnya ada pada tempat yang seharusnya Adonannya kita pindahkan ke meja kerja Dan di resting selama 10 menit Jadi, semua aktivitas ulang adonan dari cutting adonan Rounding, ngisi topping, hingga ke packagingnya nanti Dilakukan di meja ini Meja for bakery juga dilengkapi rak loyang Jadi cocok banget nih, untuk ruangan dapur yang minim space 10 minutes later Ya, kita lanjut cutting adonannya Dari 3,6 kg adonan ini Total roti yang dihasilkan adalah kurang lebih 105-110 peaches roti Dengan gramasi masing-masing roti 35 gram Kemudian, adonannya di rounding, di shaping, isi toppingnya, dan naikkan ke atas loyang Nah, setelah semua proses selesai, lanjut ke proses proofingnya Jadi dari total 3,56 kg adonan tadi, bisa untuk 6 loyang Ada yang isi 12-20 roti per loyangnya Nah, untuk durasi proofing, itu bervariasi ya, tergantung gramasi roti yang kita produksi Karena roti yang kita produksi ini 35 gram, jadi proofingnya hanya butuh waktu 20-25 menit saja Dengan suhu 40 derajat celcius, dan kelembaban 80% Dan 10 menit sebelum proofing selesai, alangkah baiknya kita siapin dulu ovennya Kita setting suhu atas 200 derajat celcius, dan suhu bawahnya 180 derajat celcius Setelah proses proofing selesai, langsung ke proses backingnya menggunakan oven gas deck 2 tray ini Ya, jadi oven ini sekali backingnya bisa 2 loyang sekaligus Bisa untuk 24-40 roti manis, tergantung ukuran roti yang kita produksi Dan untuk backingnya kurang lebih 10 menit saja Dengan suhu atas 200 derajat celcius, dan suhu bawah 180 derajat celcius Setelah backing selesai, langsung dinginkan di meja 4 bakery yang dilengkapi rak loyang tadi Tinggal masukin tuh Tinggal nunggu, nunggu, cooling down, cooling down, tinggal di-packing, dan dijual Ini bisa dijual dengan cara titip-menitip, keliling, buka toko, atau online, pre-order, dan lain sebagainya Kira-kira seperti itulah gambaran proses produksi dari rumah produksi yang punya ukuran ruangan 3x3 meter Jadi untuk anda yang punya ruangan 3x3 atau lebih dari itu, bisa banget pakai alat-alat ini Atau misalkan anda punya ruangan yang lebih kecil lagi Tenang aja, bisa kita atur Kita sesuaikan dengan space yang ada Dan sekali lagi, khusus untuk 10 orang pertama Pembelian paket usaha bakery ini bonus 2 resep roti manis dan roti milk bun siap jualan Terima kasih telah menonton!